Intro Ya saudara kembali bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini Informasi kami lanjutkan kembali masih dari segmen aktualita berikut ini Saudara personil kepolisian sektor Dako Pamean Polresto Lito di Sulawesi Tengah Pada operasi kegiatan kepolisian yang ditingkatkan berhasil mengamankan seorang warga Yang kedapatan menyimpan senjata api dan senjata tajam secara ilegal Mudar alias Dar, warga Dusun II Tambakula, Desa Lingadan, Kecamatan Dako Pamean, Kabupaten Tolitoli Saat digiring oleh personil pidana umum Satreskin Polresto Litoli Guna dihadirkan dalam kasus 2 pemilikan 1 pucuk senjata api rakitan, bajenis pistol, dan sejumlah senjata tajam Pria berusia 31 tahun yang berprofesi sebagai petani itu Diamankan personil kepolisian sektor Dako Pamean Polresto Litoli Kronologi bermula usai mendapat informasi dari warga Petugas kepolisian dari Polsek Dako Pamean langsung bergerak di rumah tersangka Tak berhenti sampai di situ, polisi pun kembali melakukan penggeledahan Alhasil ditemukan 1 pucuk senjata api rakitan jenis pistol 2 butir amunisi kaliber 9mm Serta sejumlah senjata tajam berbagai jenis Dengan sasaran penyakit masyarakat Seperti miras, narkoba, sajam, bahan kodak Atau TO operasi Si lelaki muda ini Memang sudah jadi TO untuk Polsek Dako Pamean Sebelum menyentuh sasaran ke Polsek Pusahaan panggota mendatangi rumah Kepala Gusul Dari pengakuan tersangka kepada polisi Jika senjata api rakitan bersenjata amunisinya Didapatkan dari seseorang Yang hingga kini belum diketahui keberadaannya Dari kasus kepemilikan senjata api secara ilegal Polisi menjera tersangka Dengan Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 Muhammad Sabran, kontributor TVR, Sulawesi Tengah Ya, sodara selang dua hari terjadinya kebakaran di SMK Suwakarya Kebakaran ke Bali Melanda Kabupaten Tolitoli Kali ini menimpa sebuah rumah di kawasan Jalan Mawar Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli Pada Senin 16 Maret Sekitar pukul 9 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah Kronologi kejadian bermula saat seorang saksi mata bernama Sri Rahayu Sedang memasak di dapur Tiba-tiba ia mendegar dari belakang Seolah-olah ada aktivitas sedang menggoreng kacang Dan mendegar suara teriakan sedang terjadi kebakaran Saking penasarannya kemudian ia keluar dan melihat api mulai membesar Di bagian dapur rumah milik tetangganya bernama Syarif Hidayat Karena panik ia pun secara spontan berteriak meminta pertolongan Sebelum kebakaran pemilik rumah tidak berada di tempat Dimana pada saat meninggalkan rumahnya tidak dalam keadaan memasak Ataupun membakar yang dapat menimbulkan api Dan dugaan pemilik rumah asal api dari kosleting arus listrik Saat terjadi kebakaran dua unit mobil pemadam milik Pemkap Tolitoli Satu unit Water Cannon, Polres Tolitoli Serta mobil suplai air milik TNI Angkatan Laut dikerahkan untuk memadamkan titik api yang berlokasi di kaki gunung Akibat musibah kebakaran diantaranya dua unit rumah semi permanen Yang berdisi cengkis sebanyak 15 karung serta perambutan rumah tangga kudus terbakar Dari Kabupaten Tolitoli, Muhammad Sabran, kontributor TVRI, Sulawesi Tengah Beralih ke informasi lainnya saudara Sejak beberapa tahun terakhir pemerintah kota Palu memindahkan tempat pelelangan ikan Dari pasar Impres Manonda ke pasar ikan Kelurahan Lerek, kecamatan Palu Barat Sejak pukul 5 pagi, tempat pelelangan ikan itu ramai oleh para pedagang Dan pengepul dari kota Palu, Donggala dan wilayah Parigi Motong untuk berinteraksi Namun sayang, beberapa fasilitas pendukung di TPI ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat Tahun 2020 ini adalah kesempatan yang empat kalinya bagi penyandang disabilitas di kota Palu terlibat dalam Musrembang Karena melibatkan penyandang disabilitas, maka dihadirkan jurubahasa Sejak pukul 5 pagi waktu setempat, puluhan mobil bak terbuka, angkutan desa dan sepeda motor para pengecar mulai berdatangan Para pedagang ikan ecaran langsung menyerbu setiap mobil yang datang membeli ikan Herni salah seorang pedagang ikan pasar Impres Manonda menuturkan setiap pagi para pengepul ikan dari Labuan Bajo, Boneo Oge dan Kabunga Kabupaten Nunggala berdatangan ke tempat ini Menurutnya harga ikan bergantung kepada kondisi alam seperti terang bulan dan musim ombak Sementara sejak beberapa hari terakhir harga ikan di TPI Lere cenderung stabil karena setiap daerah sedang musim ikan khususnya wilayah Nunggala Salah seorang pedagang ikan asal Labuan Bajo, Kabupaten Nunggala, Safri mengatakan dirinya bersyukur tempat pelelangan ikan pindah ke geluran Lere Selain tempatnya aman, juga tidak pernah ditertibkan Satpol PP Kota Palu Namun sayang beberapa fasilitas masih perlu dipenai, apalagi aktivitas para pedagang di tempat ini mulai pukul 5 pagi waktu setempat Meskipun beberapa fasilitas belum maksimal, namun para pedagang dan pengepul ikan Serta masyarakat merasa puas dengan keberadaan tempat pelelangan ikan keluran Lere dibanding di pasar Impres Manonda Mereka berharap pada tahun ini, pemerintah Kota Palu segera memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak Seperti lampu penerangan, sarana air bersih, toilet, tempat parkir, dan penataan halaman parkir yang lebih luas Tim Liputan Teferi, Sulawesi Tegah Beralik informasi lainnya, Kepolisian Resort Kabupaten Tolitoli masih tetap membuka pelayanan kepada masyarakat Meskipun sejumlah perkantoran pelayanan publik lainnya untuk sementara Tidak melakukan pelayanan selama 2 pekan ke depan akibat dampak COVID-19 Meski sejumlah instansi pelayanan publik diliburkan untuk tidak melayani masyarakat melalui tatap muka dan berinteraksi selama 2 pekan Namun untuk pelayanan di Polres Tolitoli sendiri bukan untuk masyarakat umum Yang tentunya dilakukan sesuai standar operasional prosedur Setiap personil kepolisian pada bagian pelayanan wajib menggunakan masker maupun hand sanitizer Hal ini dilakukan untuk mencegah jika ada masyarakat yang berurusan langsung kepada pihak kepolisian Mempunyai riwayat pernah berkunjung ke daerah yang terpapar virus COVID-19 Sudah kita terapkan SOP yang baku setiap hari kita harus cuci tangan Setiap kali kita masuk ruang kita cuci tangan seperti itu Dan kemudian terkait masalah pelayanan publik ini memang yang dipertanyakan banyak masyarakat Kami tetap sesuai perintah dan anjuran pimpinan kami saat ini belum ada untuk menutup pelayanan itu Tetapi pada prinsipnya kami menyediakan tempat-tempat untuk satu membersihan diri seperti tangan Cuci tangan kemudian juga menyiapkan saran-saran lain yang bisa untuk mencegah penyebaran virus corona tersebut Meski belum ada satu pun warga di daerah ini dilaporkan menderita COVID-19 Dirinya tetap menghimbau untuk tetap puas pada dan tidak melakukan kontak langsung Sehingga upaya ini dilakukan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Terkait mewabahnya COVID-19 yang sudah menjangkit beberapa daerah di Indonesia Dari Kabupaten Tolitoli, Muhammad Sabran, Kontributor TVRI, Sulawesi Tengah Dari Tolitoli kita menuju ke Parigi Motom Pemirsa Dana bantuan non-tunai atau BNT dari pihak International Federation of Red Cross and Red Recent Societies Atau IFRC Bagi penyintas bencana yang rumahnya mengalami rusak berat Pasca gempa bumi 28 September 2018 lalu Akhirnya disalurkan melalui Palang Merah Indonesia Distribusi BNT dilakukan secara serentak di beberapa wilayah terdampak lainnya Seperti di ex-kota Parigi, kecamatan Parigi Selatan dan kecamatan Parigi Tengah Koordinator CBI PMI Sulawesi Tengah Astrid Harlembang menyebutkan Sebelum pendistribusian bantuan tersebut Tahapan awal PMI memverifikasi menurut kriteria utama Yakni rumah rusak berat Kemudian belum mendapat bantuan sejenis Serta terdata sesuai warga di wilayah target Selain itu bantuan non-tunai ini juga turut memprioritaskan kelompok yang rentan Seperti perempuan yang menjadi kepala keluarga Dan keluarga dengan anggota ibu hamil Lansia, disabilitas Serta mereka yang berumah tangga dengan pemasukan rendah Untuk kebupaten Parigi Motong sendiri, jumlah warga yang mendapatkan bantuan non-tunai ini Sebanyak 143 kepala keluarga Dengan rencian sebanyak 85 kakak di Keluruhan Bantaya, Kecamatan Parigi Kemudian 31 kakak di Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan Serta Desa Petapa, Kecamatan Parigi Tengah, sebanyak 27 kakak Dari Kabupaten Parigi Motong, Amrlo Jarabek, Kontributor Teferi Sulawesi Tengah Ya, Saudara penyandang disabilitas di Kota Palu Mendapat kesempatan untuk ikut dalam merencanakan pembangunan melalui Musrembang Tahun 2020 ini adalah kesempatan yang empat kalinya bagi penyandang disabilitas di Kota Palu terlibat dalam Musrembang Karena melibatkan penyandang disabilitas, maka dihadirkan juru bahasa yang menggunakan bahasa isyarat Mengingat dalam Musrembang ini, hadir penyandang disabilitas yang tunarungu Mereka ini mengalami gangguan pendengaran, sehingga dalam berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat Dengan melibatkan kaum disabilitas, dalam merencanakan pembangunan maka kebutuhan kaum disabilitas bisa terpenuhi Khususnya menyangkut pendidikan dan kesehatan Pemerintah Kota Palu mengklaim bahwa sejak empat tahun lalu membelikan perhatian yang serius kepada penyandang disabilitas Para warga korban pelanggaran HAM dan OTDA Di tahun 2020 ini, program pembangunan untuk kaum disabilitas adalah pelatihan keterampilan hidup atau life skill Sehingga mereka memiliki keterampilan yang dapat dikunakan untuk meningkatkan ekonomi keluarga Ya, Saudara Sulawesi Tengah hari ini akan kami lanjutkan dalam segmen advertorial berikut ini Komisi 1 DPRD Kabupaten Sigi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi dan Rumah Sakit Torabelo Menggelar rapat kerja bersama Dan rapat kerja bersama yang dipimpin oleh Ketua Komisi 1 Imran ini Membahas kesiapan pemerintah Kabupaten Sigi dalam menangani COVID-19 Rapat kerja bersama mitra Komisi 1 DPRD Kabupaten Sigi Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi dan Rumah Sakit Torabelo Sigi ini Membahas sejauh mana kesiapan pemerintah Kabupaten Sigi Dalam mempersiapkan penanganan virus COVID-19 Ketua Komisi 1 Imran yang memimpin rapat ini meminta kepada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Agar segera melakukan penanganan serius dan sosialisasi kepada masyarakat Mengenai pencegahan dan penanganan COVID-19 Menanggapi apa yang diharapkan Ketua Komisi 1 PLT Kedis Kesehatan Sigi Roland Franklin Mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi bersama Bupati Sigi Dan telah melakukan sosialisasi ke seluruh OPD Kabupaten Sigi Tentang langkah apa yang harus diambil dalam penanganan COVID-19 Roland Franklin juga meminta kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan isu yang berkembang Mengenai masyarakat yang diduga terkena virus COVID-19 Sebelum mendapat informasi resmi dari pihak yang berwenang Sementara itu menurut Direktur Rumah Sakit Torabelo Sigi Dr. Graf Richal Meminta kepada pihak terkait yaitu pemerintah daerah Sigi Untuk segera membuat penanganan khusus Agar instruksi penanganan kasus ini bisa terkodindir dengan baik Karena saat ini dibutuhkan segera penyeluhan Ke masyarakat mulai dari perangkat desa, puskesmas hingga ke rumah sakit Untuk persiapan Rumah Sakit Torabelo sendiri Dr. Graf Richal mengatakan Rumah Sakit Torabelo telah memiliki alat untuk pendeteksi panas Dan kesiapan para dokter dan medis Tenggak Kusuma Teferi selalu setengah melaporkan Jujur saya dengan virus ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.